Sekarang kita kembali di Warta Ruai Malam. Pekan waraga dan seni, proseni tingkat sekolah dasar dan SMP ke-5 di Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuasulu secara resmi ditutup oleh Bupati Kapuasulu, Francis Gusdian, Jumat 12 Januari 2024. Para pemenang selanjutnya akan mengikuti proseni tingkat Kabupaten. Bupati Kapuasulu, Francis Gusdian menutup proseni tingkat SD dan SMP ke-5 Kecamatan Pengkadan yang dipusatkan di SDN 15 Sulang, Desa Martadana, Jumat 12 Januari 2024. Francis Gusdian mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Bagi yang belum menang, masih ada kesempatan selanjutnya. Francis Gusdian juga mengatakan, proseni ini berjenjang. Dari tingkat kecamatan selanjutnya, para pemenang akan diadu lagi di proseni tingkat Kabupaten. Pemenang, proseni ini tentu ini memberi kesempatan, memberi ruang kepada anak-anak didik kita, para siswa kita untuk menampilkan kemampuannya, talenta yang dia miliki. Sehingga di sini kita bisa melihat bakat dari siswa-siswa kita. Nah kalau tidak ada kesempatan seperti ini, tentu kita susah untuk melihat apa yang menjadi kelebihan talenta yang mereka miliki. Semoga para peserta atau para juara ini tadi bisa bersaing dan bisa berkompetisi di tingkat Kabupaten nanti. Francis Gusdian juga mengatakan, saat ini pembelajaran di sekolah sudah memasuki era merdeka belajar. Sehingga para siswa bebas mengekspresikan diri sesuai bakatnya masing-masing. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.